PASAR TRADISIONAL Bahkan jika musim hujan tiba, banyak lapak pedagang yang terkena banjir. Keluh kesah ini mereka sampaikan langsung kepada Iksan Yasin Limpo saat mampir ke Pasar Induk Bantaeng. Menanggapi keluhan ini, calon gubernur Sulawesi Selatan itu berjanji akan merestitalisasi pasar-pasar tradisional di Sulawesi Selatan agar lebih baik. Perlu ada sentuhan sehingga ada akses yang bisa perbaikan-perbaikan terhadap kehidupan-kehidupan dalam pasar dan perbaikan-perbaikan pasar-pasar Induk. Karena ini juga ujungnya adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dan dia akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Iksan Yasin Limpo mendapat dukungan dari Partai Perindo dalam menghadapi kontestasi pilkada serentak tahun 2018 ini. Sisi dan misi mantan Bupati Kebupaten Goa dua periode ini sejalan dengan Partai Perindo untuk mencapai masyarakat sejahtera. Tim Liputan I News melaporkan.